Halo semuanya, balik lagi di channel Mr.Chibi25 Nah, apa kabannya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime Senseiya Mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter Untuk video kali ini, saya akan membahas salah satu spin-off Senseiya Yaitu Senseiya Gigantomaxia yang berlatar setelah pertempuran melawan Saga Art Gigantomaxia ditulis oleh Tatsuya Hamazaki Dalam sebuah novel yang dirilis pada tahun 2002 Novel ini menceritakan pertarungan Saint Athena melawan Giant yang dipimpin Dewa Type 1 Ia memerintah melalui ketakutan, menggunakan kosmonya dan berhasil meningkatkan kekuatan Giant Hingga memberikan kesulitan kepada para Saint Athena Beberapa Saint baru muncul dalam cerita ini Salah satunya, Komamei Yaitu Saint yang bertugas menyegel para Giant dan Titan Senseiya Gigantomaxia dibagi menjadi dua jelit The Story of May dan The Story of Blood Prologue Senseiya Gigantomaxia Di santuari, Athena akhirnya menjalani hari-hari damai setelah pertempuran yang mengerikan Waktu telah berlalu sejak pemberontakan Saga para Saint yang masih hidup Memanfaatkan masa-masa damai dengan penuh kebahagiaan Sampai suatu malam, insiden mengerikan terjadi Para Giant telah kembali dengan satu tujuan Untuk menyebarkan kekacauan dan kematian Mereka ingin menaklukkan manusia dan menguasai bumi Para Giant mengenakan armor besi padat yang disebut Adamas Yang ketahanannya sekokoh dan sekeras berlian Untuk mewujudkan rencana mereka, pertama-tama para Giant harus membangkitkan Dewa Taipon yang akan memimpin mereka Taipon adalah Dewa Raksasa, ayah dari semua monster Dan binatang paling mengerikan yang sangat kuat yang pernah dihadapi Dewa-Dewa Olympus Dikatakan ia memiliki kekuatan yang sangat besar Bahunya menyentuh langit, kepalanya menutupi bintang-bintang dan lengannya bisa menahan seluruh dunia Para Dewa Yunani bukanlah tandingannya Semua melarikan diri dari kekuatannya Hanya menyisakan Zeus yang berani untuk menghadapinya dalam pertempuran Pertempuran tersebut menjadi pertempuran yang sangat panjang dan menyakitkan Tetapi pada akhirnya, para Dewa Olympus berdiri sebagai pemenang Menyegal jiwa Taipon di dalam gunung Etna Pertama-tama para Giant kemudian menculik Sen wanita bernama Yulij Seorang Sen perunggu dengan rasi bintang sektan Mereka membawa Yulij menuju Senegal untuk memancing Athena dan Sen perunggu lainnya Para Giant berhasil membuat Athena bereaksi Athena, Seiya, Sun, dan kemudian Hyoga mereka yang pertama menuju ke Senegal Untuk melawan musuh baru mereka yang haus akan balas dendam Yang disebabkan dari kekelahan mereka sebelumnya Untuk kebangkitan Taipon dibutuhkan kosmo yang sangat besar dan juga pengorbanan nyawa Para Giant bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka Namun dalam situasi ini ternyata Senegal adalah tempat dimana salah satu dari 100 anak yang Mitsumasakido kirim Untuk berlatih bertahun-tahun yang lalu Ia juga ditaktirkan seperti Seiya dan Sen perunggu lainnya Untuk menjadi seorang Sen Athena Anak muda tersebut bernama Mei Dia tinggal lebih lama dari yang direncanakan di tempat pelatihannya Ia menggunakan klot suci koma berenik Namun yang berbeda, klot yang ia gunakan bukanlah klot emas, perak, ataupun perunggu Ia menjadi kunci pertarungan karena sebagai penyegel para Giant Karakter protagonis Sen Athena yang dimunculkan di seri Sen Seiya Giganto Maksiya adalah 5 Sen perunggu utama Athena Seiya, Sun, Iki, Hyoga, dan juga Shiryu Dan 3 karakter Sen Athena baru Komamei Sen yang hanya muncul dalam novel Giganto Maksiya yang dibuat oleh Tatsuya Hamazaki dan Masami Kurumada Dia adalah salah satu dari 100 anak yang dikirim oleh Mitsumasakido Ketempat pelatihan untuk berlatih mendapatkan klot Dan dia adalah anak pertama yang direkrut oleh Mitsumasakido Berbeda dari anak-anak yang lain, dia belum kembali ke Jepang Tetapi tetap di tempat latihannya di daerah Shikilia Ia dilatih oleh Cancer Death Mask Mei berhasil memperoleh klot koma yang merupakan salah satu dari 4 klot legenda yang belum diketahui jenisnya Jurus yang digunakan Mei adalah Lost Children Dengan teknik ini, Mei dapat memotong palas menjadi 5 bagian menggunakan benang yang terbuat dari orikalkum Sektan Yulij Sektan Yulij adalah sen perempuan perunggu yang hanya diperkenalkan di Giganto Maksiya Ia digambarkan sebagai pendeta prajurit berambut perak yang gurunya adalah Altar Nicole Dia sangat menyukai tentang astronomi, sehingga ia ditugaskan mengamati bintang-bintang atas perintah Athena Namun dia diculik oleh para jayan di awal cerita dan digunakan untuk memancing para sen Tetapi sebelum diselamatkan, ia dibunuh oleh palas Altar Nicole Adalah salah satu sen perak terkuat yang muncul pertama kali di Giganto Maksiya Altar Nicole bertugas sebagai Paus Agung pengganti Karena kemampuan astronomi dan kekuatannya sebagai seorang sen perak Sehingga ia diperintahkan oleh Athena selama perang Giganto Maksiya Altar Nicole dianggap sebagai penerus Paus Agung di Sanktuari Ia bertugas sebagai pengganti Paus Agung sementara setelah kekosongan yang ditinggalkan Gemini Saga Karakter Nicole hanya muncul dalam novel Giganto Maksiya Altar adalah klot yang tampak berwarna perak di Encyclopedia Taizen Dalam seri aslinya tidak memiliki pemilik Tetapi di Sensei Adelos Kanpas, pemiliknya adalah Hakurei Karakter musuh yang muncul Giant Primal Adalah raksasa yang merenungkan kembalinya Taipon Mereka tidak lebih kuat dari para sen emas Palas Stupid Spirits Palas adalah jayan pertama yang muncul Dia menghadapi Seiya bersama Agrios dan Toas Ia dapat dipojokkan oleh Siryu dan Mei Palas mati dengan bunuh diri agar tidak mengungkapkan informasi tentang Taipon Adamasnya berwarna merah dan terbuat dari Onyx Ia memiliki cakar yang sangat panjang Jurusnya adalah Cloud of the Paper Toas Rapid Thunder Dia adalah raksasa kedua yang muncul Dia menghadapi Seiya dengan Palas dan Agrios Ia bertarung melawan Sun dan kemudian melawan Hyoga Toas mengorbankan hidupnya untuk kebangkitan Taipon Adamasnya berwarna hijau dan terbuat dari Malasait Berbeda dengan jayan lainnya, ia memiliki sisi yang lebih tenang Jurusnya adalah Stigma dan Avenger Suit Agrios Brute Force Agrios adalah raksasa ketiga yang muncul Dia menghadapi Seiya dengan Palas dan Toas Ia berpura-pura dikalahkan oleh Seiya Namun pada akhirnya ia mengorbankan hidupnya untuk kebangkitan Taipon Adamasnya berwarna biru tua dan terbuat dari lapis Lazuli Agrios adalah yang terbesar dari para jayan Tekniknya adalah Krag Press Enkelodas Enkelodas adalah pemimpin para jayan yang mencoba untuk membelaskan Taipon Dan anak-anaknya Dia melawan Hyoga tetapi mengorbankan hidupnya untuk kebangkitan Taipon Tubuhnya berfungsi sebagai penerima jiwa Taipon Adamasnya berwarna kuning dan terbuat dari Topaz Dia menyembunyikan wajahnya di bawah topeng tengkorak Dia dipersenjatai dengan tongkat kerangka Titan Titan adalah anak-anak dari Taipon dan Echidna Secara fisik mereka tampak seperti raksasa Tetapi di balik baju basi mereka Mereka menyembunyikan bentuk monster mereka yang sebenarnya Mereka jauh lebih kuat dari jayan Orthros Dia adalah Titan pertama yang muncul Dia menghadapi Hyoga dan dibunuh dengan jurus Aurora Execution Adamasnya berwarna biru dan terbuat dari sapir Ia memiliki tubuh anjing berkepala dua Orthros juga memiliki tubuh dan perut dengan ukuran yang sangat besar Jurusnya adalah Saphir Trap Cimera Composite Creature Cimera adalah Titan kedua yang muncul Dia menghadapi Seiya dan dibunuh oleh jurus Pegasus Ryu Seiken Adamasnya berwarna merah tua dan terbuat dari rubi Tampak seperti cangkang raksasa Cimera memiliki pedang ular beracun dan perisai singa Tekniknya adalah Antrax Ladon Ia adalah Titan ketiga yang muncul Dia bertarung melawan Mei Ia Titan yang berhasil membunuh Nicole Ladon dibunuh oleh Rojan Soryuha jurus milik Siryu Adamasnya berwarna kuning dan terbuat dari opal Wajahnya ditutupi topeng jurusnya adalah Polior Kria Taipon Ia adalah Dewa Parajayan yang rohnya dipenjarakan di Gunung Etna oleh Jeus Athena dan Dewa-dewa lainnya Ia berhasil lolos dari segal berkat pengorbankan Toas Agrios dan tubuh Enkelodas Dia kembali lagi di bumi Kemudian untuk mendapatkan kembali tubuh aslinya Taipon kemudian bergabung dengan Esidna Dia bertarung melawan Athena Lalu dengan tubuh aslinya Dia menghadapi Iki yang menghancurkan tubuh barunya Dan akhirnya dia menghadapi Mei yang akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegalnya kembali Adamasnya berwarna emas dan terbuat dari Karnelian Nah itulah untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan share